Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Di channelnya Agang Isti Sunatra Kali ini Kita akan Video kan Tanaman-tanaman Yang ada di Sekitar rumahnya Bapak Isti Sunatra Ya disini ada Tanaman-tanaman Bias Seperti Bunga Kamboja Kemudian kantus-kantusan Kemudian ini Anggrek Kas Papua Anggrek Kas Papua Ketulan Barusan dia berbunga Kemudian Disini juga ada Tanaman Sawo Yang sudah berbuah Sawo Ini kita tanam Sekitar umur Tiga tahun yang lalu Dan sekarang sudah Lumayan tinggi Sudah menghasilkan Dan Buahnya pun Asaman sekali Dan ini Adalah Sireh Merah Untuk Obat-obatan Oke Kita Disini ada Tanaman Anggin Warna Merah Anggin Kemudian Kemudian Ini juga ada Lidah Buaya Lidah Buaya Dan sebelahnya ini Ada lagi Kelengkeng Merah Ini Kemarin sudah mulai berbuah Kelengkeng Merahnya Tapi ini karena Belum musim buah Belum Kemudian Kita geser lagi Anda Bunga Kambuja Ini Batangnya Sudah Besar Dan cukup Cantik Kemudian Disana Juga Bunga Kambuja Ini Bunga Kambuja Ini Sekitar Umur Lima Tahunan Lima Tahunan Batangnya Sudah Bunga Kambuja Dan Ada Palem Ada Balem Kemudian Ini Pak Isti Tanam Juga Jeruk Dan Alhamdulillah Jeruk Ini Adalah Jeruk Keprok Sudah Mulai Berbuah Ini Hasil Dari Cangkok Ini Buah Pertama Dan Alhamdulillah Buahnya Lumayan Banyak Ini Lumayan Banyak Namun Belum Begitu Besar Besar Masih Kecil Kemudian Ini Ada Palem Botol Yang Batangnya Nanti Bisa Membesar Berbeda Dengan Palem Biasa Batangnya Yang Membedakan Ini Bunga Jam Sembilan Jadi Dia Berbunga Dari pagi Sampai Jam Sembilan Nanti Baru Dia Layu Dan Kita Keser Kesini Ini Adalah Buchenville Kita Sambung Dengan Dua Warna Ini Ada Warna Merah Dan Warna Ungu Kebetulan Bunyanya Baru Banyak Banyak Ini Di Musim Kemarau Cukup Cantik Buchenville Ada Dua Macem Warna Sebelahnya Buchenville Namun Karena Ini Kurang Sinar Matahari Jadi Bunyanya Tidak Sebanyak Yang Ada Di Sebelahnya Ini Sepertian Ini Juga Kita Punya Mangga Kebetulan Sedang Belajar Buah Ini Ada Bunganya Kita Tanam Sekitar Empat Tahun Yang Lalu Empat Tahun Yang Lalu Dan Jemis Mangga Daging Mangga Daging Sudah Mulai Belajar Berbuah Dan Ini Juga Ada Dibit Dibit Untuk Nanti Ditanam Cabai Ceruk Dan Ini Juga Ada Kemudian Ada juga Kelengkeng Ini Dibit Kelengkeng Ini Ini Manga Daging Ini Sudah Satu Buah Sudah Sudah Satu Kemudian Ini Ada Sukun Juga Yang Sekarang Sudah Berbuah Sudah 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 Cukup banyak buahnya lumayan dan ini tadi hasil dari tepun kita yang balusan kita ketik pohonnya sudah begitu besar kemudian disebelahnya tidak ada mangga tapi ini mangga santok belum pernah berbuah sekitar 3 tahun umurnya belum pernah berbuah mudah-mudahan tahun ini berbuah ada juga buah naga buah naga namun belum waktunya berbuah terus ada juga kelengkeng kelengkeng jenis kristal barusan turun dari cangkok baru kita tanam baru umur dua dua minggu ini dua minggu ada juga kita punya tanaman ini pepaya California umur dua bulan umur dua bulan dan cawi rawit namun tidak begitu subur ini dan sebelahnya ini ada juga pisang pisang morosebo orang Jawa bilang atau pisang biok dan di sebelah sana juga ada pisang kepok jadi kalau kita memang bisa memanfaatkan kebun kita di sekitar rumah kita tanah-tanah kosong kita kita manfaatkan dengan setaik-baiknya bisa menghasilkan keindahan maupun hasilnya bisa kita petik sehingga kita tinggal di rumah itu merasa nyaman ya kerasan gitu walaupun kita ada di perantuan namun kita bisa merasa nyaman tinggal di rumah kita oke sahabat sekian saja video kami jangan lupa like dan subscribe dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati